Intro Tepatnya Jumat 12 Mei 2023, Komjenpol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI kembali menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian. Sesuai pantauan, awalnya kurang lebih pukul 8 waktu Indonesia Barat, Penjabat Gubernur Papua Barat tiba di gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara pelantikan Penjabat Gubernur Gorontalo dan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Acara dilanjutkan dengan pelantikan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Gorontalo dan Sulawesi Barat oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonyatri Tito Karnavian. Diketahui pada 12 Mei 2022 lalu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melantik 5 Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan di daerah. Antara lain Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Banten Gorontalo dan Papua Barat. Dikatakan mendageri sesuai amanat undang-undang dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali kepada para penjabat kepala daerah yang ditunjuk. Hasilnya akan disampaikan langsung kepada Presiden sebagai pimpinan sidang tim penilai akhir. Dari evaluasi tersebut dan pertimbangan lain, dua penjabat yang terus diperpanjang untuk tingkat provinsi yakni Papua Barat dan Banten. Gubernur dilantik oleh pendageri atas nama masjidnya. Nah sehingga di bulan Mei ini, kalau di awal tahun-tahun Mei, Juni, Juli, Agustus, September, hampir semua serbanyak 405 itu tiap bulan ada. Dan Mei adalah bulan pertama di tahun 2022 yang lalu, itu sebanyak 45. Dari hasil evaluasi dan juga pertimbangan-pertimbangan lain, maka dua penjabat yang diterus diperpanjang untuk tingkat provinsi dan sejumlah lain kompat dan kota. Dan ada yang kaya gantian karena banyak faktor. Sesuai dengan hasil sidang TPA. Untuk Papua Barat dan Banten, berlanjut terus. Dan represenya saya kira sudah tua juga untuk menjabat selama satu tahun ke depan lagi. Pak Waterpau juga dimana kuari rajin-rajin sudah jalannya Tuhan dan Pak Wawo. Jalannya Tuhan kembali lagi ke ambilnya juga Pak Wawo. Jalannya Tuhan juga kembali ke Mempura dengan Menteri yang baru. Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andrus Paulus Waterpau MSI menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kepercayaan negara. Ia menegaskan ini merupakan amanah untuk terus mengabdi bagi masyarakat dan menjalankan program pemerintah serta negara. Dirinya mengajak semua pihak bersama bangun daerah demi rakyat. Disadari amanah jabatan yang diberikan sewaktu-waktu bisa ditarik. Penjabat Gubernur Waterpau mengartikan bahwa ini juga merupakan penghargaan tugas mulia oleh Presiden dan Mendagri. Tentu semuanya melalui mekanisme proses yang harus dijalankan bersama. Pertama syukur ya untuk Tuhan baik dapat SK lagi dari Bapak Presiden dari Bapak Menteri Kalimegwi dikenakan amanah. Dikenakan amanah untuk terus mengabdi. Mengabdi bagi masyarakat dan menjalankan semua program-program pemerintah dan negara ini. Saya pikir itu saja. Ya mari kita sama-sama bangun daerah pemerintah keadilan. Kan pendapatan itu kan amanah. Jadi kan selaku bisa ditarik bisa juga diberikan lanjutan dan sebagainya. Tapi saya mengartikan bahwa ini penghargaan dan tugas mulia. dan melakukan percayaan amanah untuk saya bahwa ini kami tidak dilantik tapi hanya di peringkat SK ini. Saya bertanggung menurut Pancang. Ya penelanannya dari kami berlima yang dilantik tanggal 12 Mei 2022 kemarin. Satu pensiun, banyak berhitung. Kemudian yang dua yaitu Pasu Barat dan Turun Talo hasil evaluasi yang berhasil Papua Presiden makanya dikembalikan ke jabatan semula yang dua dipersahankan. Yaitu saya, Papua Barat dan juga dari Lantai. Dari Jakarta, Media Disko Minfo, Papua Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!